Intro Halo semuanya dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Fanny Anggrini. Nah, di video kali ini, saya akan membahas latihan soal mengenai allocation of support department. Tidak perlu lama-lama, mari kita mulai. Nah, di sini sudah ada soalnya, ada Monday Corporation memiliki dua departemen produksi, yaitu mixing dan finishing, serta dua departemen jasa, yaitu security dan maintenance. Biaya departemen security dialokasikan berdasarkan jumlah karyawan. Nah ini ya, security berdasarkan jumlah karyawan. Dan maintenance dialokasikan berdasarkan jam mesin. Nah, ini biar nanti kita bisa tahu nih, kita akan mengalokasikannya sebesar berapa, cara baca tabelnya gimana, itu lihat dari keterangan ini. Oke, data yang tersedia pada bulan Juli 2020 adalah, ada data mengenai jumlah karyawan, jam mesin, dan budgeted overhead cost untuk keempat departemen. Nah, tabel ini menunjukkan berapa alokasi dari departemen jasa ke departemen operating dan departemen jasa yang lainnya. Jadi kita lihat di sini nih, berapa persen yang dialokasiinnya. Gimana cara baca tabelnya? Kita lihat, di sini dibilang security dialokasikan berdasarkan jumlah karyawan. Berarti yang jumlah karyawan yang ini adalah alokasi dari departemen security ke departemen yang lainnya. Maka dari itu, kalau kita lihat di bagian jumlah karyawan, di sininya kosong di bagian security. Kenapa? Karena ini punyanya sih security, jadi nggak mungkin ada angka. Oke, nah, dari security, kasih ke maintenance adalah 20%. Security, kasih ke mixing, 40%. Security, kasih ke finishing, 40%. Jadi, lihatnya dari sini. Terus, yang bawahnya. Maintenance dialokasikan berdasarkan jam mesin. Berarti jam mesin ini adalah punyanya maintenance. Nah, maintenance, kasih ke maintenance itu pasti nggak ada angkanya. Karena ini kan punyanya dia sendiri. Jadi, ini pasti kosong. Nah, maintenance kasih ke security adalah 25%. Maintenance kasih ke mixing adalah 50%. Dan maintenance kasih ke finishing 25%. Budgeted overhead cost-nya adalah Rp194,Rp2.400.000, Rp10.000.000, Rp7.948.000. Kita diminta menghitung alokasi overhead dari departemen jasa ke departemen produksi dengan metode direct metode step down dan metode reciprocal oke mari kita mulai dari metode direct nah kita akan tulis keempat departemennya mulai dari departemen jasanya dulu ada security maintenance mixing dan finishing nah disini kita masukin dulu budgeted overhead cost before allocation oke nah ini kita masukin yang ada di soal kita salin semuanya security adalah 1.984 maintenance nya 2.400.000 mixing nya adalah 10.000.000 dan finishing nya 7.948 oke nah kalau udah metode direct adalah metode yang mengalokasikan biaya dari departemen pendukung atau dari support department langsung ke departemen operasinya maka dari itu kita langsung dari support department kita kasih ke operating department support nya ada 2 ada security dan maintenance bebas kita mau pilih yang mana dulu kita mulai dari security aja dulu ya allocation of security nah security dia akan mengalokasikan biayanya atau akan memberikan alokasinya kemana aja ke mixing dan finishing maintenance nya enggak kenapa? karena maintenance adalah sesama support department sesama support department tidak ada alokasi kalau kita menggunakan metode direct oke nah berarti disini alokasinya ada ke mixing dan ada ke finishing nah disini kita lihat jumlah karyawan ya tadi ya yang security nah dari security kasih ke mixing berapa persen? 40% dia kasih ke finishing 40% jadi sama-sama 40% jadi caranya adalah untuk yang mixing 40% karena 40% dibagi mixing tambah finishing 40 tambah 40 80 dikali sama nilai security yang mau kita bagi-bagi berapa? 1, 9 8, 4 untuk yang finishing untuk yang finishing caranya juga sama kita lihat dari security kasih ke finishing adalah 40% ya maka dari itu disini 40 per totalnya 80 mixing tambah finishing 40 tambah 40 dikali sama 1, 9, 8, 4 nah seperti ini coba kita hitung security kasih ke mixing berarti disini ya dia kasih ke mixing di mixing sama dengan 40 per 80 dikali 1, 9, 8, 4 sama dengan 9, 9, 2 mixing dapat 9, 9, 2 dari security maka mixingnya bertambah 9, 9, 2 securitynya kita kurangin 9, 9, 2 karena sudah dikasih oke nah sekarang yang finishing security kasih ke finishing juga 40% maka di bagian finishing kita tulis 40 per 80 dikali sama 1, 9, 8, 4 hasilnya sama 9, 9, 2 nah finishingnya dapat securitynya berkurang kita kurangin 9, 9, 2 nah kalau sudah alokasiin security setelah kalian selesai alokasiin satu departemen kita coba hitung totalnya dulu nah securitynya 0 maintenancenya 2.400.000 mixingnya 10.992 finishingnya 8.940 yang satu sudah 0 satunya lagi masih belum maka kita akan alokasiin si maintenance allocation of maintenance nah maintenance akan dialokasiin kemana dia akan dialokasiin ke mixing dan finishing maka disini kita tulis mixing dan finishing nah kita lihat berapa sih yang dialokasiin maintenance berarti lihatnya jam mesin nah jam mesin kasih ke mixing sebesar 50% dia kasih ke finishing sebesar 25% 50 tambah 25 sama dengan 75 maka untuk mixing caranya adalah 50 karena 50% dibagi totalnya 75% 50 tambah 25 dikali si maintenance nya 2.400.000 untuk yang finishing dia disini 25% maka kita masukkan 25 per 75 dikali 2.400.000 oke kita hitung maintenance kasih ke mixing maka kita taruh disini di bagian mixing berapa yang dikasih 50 per 75 dikali sama 2.400.000 sama dengan 1.600.000 nah mixing mixing nya bertambah maintenance nya akan berkurang berkurang 1.600.000 untuk yang finishing disini finishing nya mendapatkan 25% maka 25 per 75 dikali sama 2.400.000 sama dengan 800.000 maka maintenance akan berkurang 800.000 kalau udah kita totalin lagi totalin jangan dari awal ya totalin dari yang terakhir sini kita totalin kalau dari awal nanti salah hasilnya nah security nya udah 0 maintenance nya juga udah 0 berarti support department kita sudah 0 semua mixing nya 12.592 finishing nya 9740 kita gak tau bener atau enggak kita coba cek dulu disini totalnya berapa sih kita coba hitung secara total sebelum alokasi totalnya adalah kita hitung nih ini kan sebelum alokasi adalah 22332 setelah alokasi totalnya adalah 22332 udah sama oke berarti sudah bener dan sudah selesai ini namanya adalah budgeted overhead cost after allocation selesai ini adalah cara menggunakan metode direct nah selanjutnya kita coba yang metode stepdown oke stepdown method disini sama kita ada 4 departemen lalu kita akan saling budgeted overhead cost before allocation allocation sama ya cara awalnya security maintenance mixing sama finishing lalu kita masukin budgeted overhead cost before allocation nah dengan menggunakan metode stepdown disini di dalam support department bisa ada alokasi ke support department yang lain namun sifatnya hanya satu arah nah disini kan gak ada keterangan nih mana duluan sih security dulu atau maintenance dulu nih yang boleh jalan duluan atau yang boleh alokasiin duluan cara tahunya gimana kalau misalkan di soal ada keterangan misalkan dia bilang alokasiin dari yang costnya lebih besar duluan nah berarti kita tinggal lihat costnya security 1984 maintenance 2.400.000 maka nanti yang duluan adalah maintenance tapi kalau gak ada keterangan apa-apa persyaratannya adalah atau ketentuannya adalah yang boleh dialokasiin duluan atau yang boleh jalan duluan adalah support department yang memberikan alokasi ke support department lainnya dalam persentase yang lebih besar maksudnya gimana gini kita lihat ya security yang tadi pakai jumlah karyawan security kasih ke maintenance alokasiin ke maintenance sebesar 20% ya kan security kasih ke maintenance 20% kita lihatnya yang support department aja ya mixing sama finishing jangan dilihat dulu oke nah maintenance yang pakai jam mesin ini kasih ke security sebesar 25% security kasih maintenance 20% maintenance kasih security 25% yang lebih besar adalah maintenance kasih ke security si 25% ini kan nah karena lebih besar maintenance yang kasih ke security maka yang akan kita alokasiin duluan adalah yang maintenance seperti itu jadi kalau tidak ada keterangan di soal kita pakai ketentuannya yang memberikan alokasi ke support department lainnya dalam persentase lebih besar oke kita hitung berarti pertama adalah allocation of maintenance nah maintenance dia akan alokasiin kemana aja berarti dia akan alokasiin ke security lalu ke mixing dan ke finishing jadi maintenance alokasiin ke 3 tempat security mixing sama finishing nah gimana cara ngitungnya kita lihat maintenance kasih ke security sebesar 25% maka disini kita tulis 25 maintenance kasih ke mixing sebesar 50% maka disini kita tulis 50 maintenance kasih ke finishing sebesar 25% maka kita tulis 25 nah 25 tambah 50 tambah 25 sama dengan 100 maka security 25 per 100 dikali sama nilai maintenance 2.400 mixing 50 per 100 dikali 2.400 finishing 25 per 100 dikali 2.400 oke nah sekarang kita hitung security dapat dari maintenance kita hitung berarti masukin di bagian security sama sama dengan 25 per 100 dikali 2.400 sama dengan 600 ribu maintenance kasih ke security maka security bertambah maintenance nya berkurang sebesar 600 ribu nah sekarang maintenance kasih ke mixing 50% kita tulis disini sama dengan 50 50 per 100 dikali sama 2.400 sama dengan 1.200 mixing dapat bertambah maintenance nya kita kurangin lanjut maintenance kasih ke finishing maka di finishing nya kita hitung 25 per 100 dikali sama 2.400 sama dengan 600 finishing bertambah maintenance berkurang nah selesai kita alokasi in satu departemen kita hitung dulu jumlahnya jangan lupa kita hitung security nya jadi 25 84 maintenance nya 0 mixing nya 11 200 finishing nya 85 48 oke kalau udah kita alokasi in departemen satunya lagi yaitu security allocation of security nah security dia alokasiin kemana aja sih security alokasiin ke mixing dan finishing security tidak boleh balikin ke maintenance kenapa karena ini step down step down sifatnya hanya satu arah jadi gak boleh dibalikin lagi ya kalau maintenance udah kasih security security gak boleh kasih maintenance maka security akan memberikan ke mixing dan ke finishing nah berapa jumlahnya kita lihat security berarti ada jumlah karyawan security kasih ke mixing 40% kasih ke finishing 40% maka disini mixing nya adalah 40 finishing nya juga 40 40 tambah 40 sama dengan 80 maka 40 per 80 dikali nah dikalinya ini kalian harus hati-hati ini adalah kesalahan yang sering terjadi dikalinya jangan dikali sama 1984 saldo awalnya security tapi dikalinya sama 25 84 sama saldo akhirnya security setelah dia dapat dari si maintenance maka dari itu kenapa saya bilang setiap selesai alokasi 1 harus dijumlah dulu supaya meminimalkan kesalahan kalau tidak dijumlah nanti kalian langsung otomatis ambil angka yang atas itu salah jadi ambil angkanya yang bawah yang 25 84 finishing juga sama 40 per 80 dikali 25 84 kalau sudah kita hitung disini security kasih mixing 40 per 80 dikali 25 84 12 92 security berarti kita kurangin sejumlah yang sama 12 92 security ke finishing sama 40 per 80 dikali sama 25 84 12 92 ini juga berkurang oke nah selesai lokasi ini kita hitung lagi hitungnya dari terakhir kali sini jangan dari awal diingat security 0 maintenance 0 mixing 12 492 finishing 98 40 ini namanya adalah budgeted overhead cost after allocation kita cek apakah ini benar kita total setelah lokasi berapa nih 22 3 3 2 udah sama ya berarti sudah benar oke ini adalah metode yang kedua metode step down kita lanjut ke metode ketiga resiprocal metode oke kita lanjut resiprocal metode metode yang ketiga nah metode resiprocal ini agak sedikit berbeda cara pengerjaannya kenapa karena resiprocal itu kan saling memberikan alokasi dari support departemen yang satu ke support departemen yang lainnya maka dari itu nanti kalau kalian kerjainnya langsung pakai tabel kayak gini itu akan panjang banget kenapa panjang kayak gini deh maintenance nya udah nol pas security alokasi security juga akan alokasi ke maintenance yang tadinya nol dia akan dapat lagi akhirnya dia ada saldonya lagi security nol dia ada saldo dia kasih ke security terus-terusan aja akhirnya gak nol-nol bisa sampai berhalaman-halaman baru bisa nol gitu jadi tidak disarankan menggunakan tabel perhitungannya kita akan menggunakan persamaan matematika supaya lebih cepat gimana cara ngerjainnya oke kita coba pertama kita harus bikin persamaan matematika untuk keempat departemen ini security maintenance mixing dan finishing kita buat dulu kita mulai dari yang security S sama dengan kita masukin budgeted overhead cost-nya 1,984 oke lalu maintenance kita pakai simbol MA aja ya MA sama dengan 2,4 juta kita masukin budgeted overhead cost-nya nih lalu mixing MI sama dengan 10 juta lalu finishing F sama dengan 7,948 nah udah kayak gini persamaannya belum selesai kita akan lengkapin persamaannya disini mulai dari S S sama dengan 1,984 nah dengan menggunakan metode resiprokal berarti si S nanti juga akan mendapatkan alokasi dari si maintenance ya jadi yang mungkin ngasih si S siapa ya si maintenance mixing sama finishing gak mungkin ngasih si S karena kan dia operating jadi satu-satunya yang mungkin kasih si S adalah si maintenance maka dari itu kita lihat maintenance akan kasih si S itu berapa persen nah disini kita lihat maintenance berarti pakai jam mesin ya jam mesin yang kasih ke si S adalah 25% maka disini S sama dengan 1,984 ditambah 0,25 atau 25% dari si MA jadi persamanya adalah 1,984 ditambah 0,25 MA karena security akan dapat 25% dari MA oke nah sekarang ke maintenance MA nya maintenance akan dapat dari siapa maintenance akan dapat dari si security dia akan dapat dari support department yang lainnya gak mungkin juga dia dapat dari si mixing atau finishing nah sekarang kita lihat security akan kasih ke maintenance itu berapa persen security tadi pakai jumlah karyawan maka kita lihat jumlah karyawan ini kasih ke maintenance adalah 20% maka persamaannya adalah 2,4 juta ditambah 0,2 karena 20% 0,2 dari S security karena yang kasih si maintenance adalah security oke nah sekarang kita ke mixing MI MI sama dengan 10 juta ditambah nah kita lihat si mixing akan dapat dari mana aja mixing akan dapat dari security dan maintenance 2 ini akan kasih ke mixing ya kan nah maka dari itu kita lihat security akan kasih ke mixing berapa persen jumlah karyawan kasih ke mixing 40% maka disini 10 juta ditambah 0,4 dari S 0,4 dari security ditambah si maintenance akan kasih ke mixing dari maintenance dari jam mesin kasih ke mixing sebesar 50% maka dari itu ini ditambah lagi sama 0,5 dari MA ini kalau bikin persamaannya salah nanti ngitungnya juga salah jadi harus hati-hati dalam membuat persamaan gitu oke finishing 7,948 ini ada tambahannya finishing akan dapat dari mana finishing akan dapat dari security dan maintenance kita lihat disini security kasih ke finishing berapa persen jumlah karyawan kasih ke finishing 40% maka disini tambah 0,4 dari S ditambah maintenance kasih finishing berapa jam mesin kasih ke finishing sebesar 25% maka ditambah 0,25 dari MA oke ini adalah persamaannya belum selesai ya kita baru tulis persamaannya setelah persamaannya selesai kita akan coba cari tahu masing-masingnya S MA MI dan F nya berapa caranya gimana caranya adalah dengan menggunakan eliminasi metode eliminasi dan substitusi oke kita mulai cara paling gampangnya adalah mulai dari support department disini support department nya adalah S sama MA maka kita boleh milih mau dari S dulu atau MA dulu bebas kita ada dari S aja S sama dengan 1984 ditambah 0,25 dari MA oke ini persamaan yang tadi udah kita buat nah disini kita pakai cara substitusi MA nya kita ganti jadi persamaan MA ini S sama dengan 1984 ditambah 0,25 MA nya kita ganti kita masukin si persamaan MA 2.400 ditambah 0,2 S oke ini kalau dulu nyanak IPA harusnya ini udah bisa nih oke nah jadi MA nya kita masukin ini angkanya lalu kita selesaikan S sama dengan 1984 ditambah 0,25 dikali 2.400 sama dengan berapa boleh dihitung 600.000 ya 600.000 ditambah nah 0,25 dikali sama 0,2 0,25 dikali 0,2 sama dengan 0,05 S jadi S sama dengan 1984 ditambah 600.000 ditambah 0,05 S S sama dengan nah ini kita hitung 1984 tambah 600 sama dengan 2584 ditambah 0,05 S nah kita pindah ruas S nya kita pindahin ke sebelah kiri plus kalau pindah ruas jadi minus maka 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95 0,95 S sama dengan 2584 maka S sama dengan nah kita hitung 2584 dibagi sama 0,95 sama dengan 2720 maka nilai S nya adalah 2720 nah setelah kita dapat nilai S kita bisa masukin ke persamaan si MA si maintenance MA sama dengan 2.400 ditambah 0,2 S ya kan ini persamaannya ya nah MA sama dengan 2.400 ditambah 0,2 dikali nah S nya kita masukin si 2720 ini maka MA sama dengan nah kita hitung 2.400 ditambah 0,2 dikali 2720 sama dengan 2944 ini nilai S nya ini nilai MA nya oke udah dapet S udah dapet MA kita tinggal masukin ke persamaan MA dan F MA sama dengan 10 juta ditambah 0,4 S tambah 0,5 MA MA sama dengan 10 juta ditambah 0,4 dikali S nya adalah 2720 ditambah 0,5 dikali MA nya adalah 2944 ini tinggal kita masukin aja nih angka yang udah kita cari disini oke nah ini tinggal kita hitung MA sama dengan 8 kita hitung 10 juta ditambah 0,4 dikali 2720 ditambah 0,5 dikali 2944 12 5 6 0 nah ini adalah angka MA nya sekarang kita hitung angka F nya F sama dengan 7948 ditambah 0,4 S ditambah 0,25 MA F sama dengan 7948 ditambah 0,4 S nya kita masukin disini 2720 ditambah 0,5 S nya ditambah kita masukin MA nya 2944 maka 8i F sama dengan 7948 ditambah 0,4 dikali 2720 ditambah 0,25 dikali 2944 sama dengan 9772 nah gimana cara make sure nya ini benar atau enggak caranya adalah masukin ke tabel cuma enaknya adalah kita gak usah bikin panjang-panjang kita langsung masukin angkanya aja untuk make sure apakah benar ini angkanya segini gitu nah kita coba ya resiprocal method kita bikin tabelnya ini kita salin pertama adalah allocation of security kalau pakai resiprocal berarti security akan kasih kemana aja kalau pakai resiprocal berarti security akan kasih ke maintenance lalu ke mixing dan ke finishing berarti dia akan kasih ke semua departemen lainnya ya maintenance mixing dan finishing nah kita lihat security kasih ke maintenance 20% dia kasih ke mixing 40% dia kasih ke finishing 40% 20 tambah 40 tambah 40 sama dengan 100 maka 20 per 100 mixing nya 40 per 100 finishing nya 40 per 100 nah dikalinya jangan dikali sama 19 84 tapi dikalinya sama si 2720 si S yang kita cari di persamaan ini ya jadi kita kalinya sama si 2720 ini juga sama maka maka 20 per 100 dikali 2720 sama dengan 544 maka security nya kita kurangin 544 security kasih mixing itu 40% maka 40 per 100 dikali sama 2720 1088 security nya juga kita kurangin 1088 security kasih finishing 40% maka disini 40 per 100 dikali sama 2720 1088 nah ini juga kita kurangin oke nah seperti biasa kita total dulu kalau udah selesai alokasiin 1 oke nah angkanya adalah segini security nya minus iya gak apa-apa minus ya jadi biasanya kalau udah alokasiin 1 disini akan minus oke kita coba lagi kita coba alokasiin departemen selanjutnya allocation of maintenance nah maintenance karena kita pakai resiprocal berarti dia akan alokasiin ke security dia boleh balikin ke security karena resiprocal lalu ke mixing dan ke finishing nah maintenance kasih ke security adalah 25% maka disini kita masukin 25 maintenance kasih ke mixing 50% maka disini 50 maintenance kasih ke finishing 25 maka disini ini adalah 25 25 tambah 50 tambah 25 sama dengan 100 maka 25 per 100 mixing juga 50 per 100 finishing juga 25 per 100 nah nah ini dikalinya sama yang ini nih 29 44 ini kalau kalian lihat ini kan 29 44 sama dengan angka MA yang kita cari disini kalau beda artinya kalian salah gitu ya jadi ini cara matchurnya pertama ini harus sama dengan angka MA nya oke udah sama nah ini kita kali sama 29 44 oke mari kita hitung maintenance kasih ke security berarti disini 25 per 100 dikali sama 29 44 736 maka si maintenance nya akan kita kurangin 736 maintenance kasih mixing 50 maka disini 50 per 100 dikali 29 44 1472 maintenance nya kita kurangin 1472 lalu maintenance kasih ke finishing 25 maka disini 25 per 100 dikali 29 44 sama dengan 736 ini kita kurangin 736 oke kalau udah kita hitung totalnya dari yang terakhir sampai ke paling bawah security nya 0 maintenance nya 0 mixing nya 12 560 finishing nya 97 72 security dan maintenance akhirnya sudah 0 ya jadi ujung-ujungnya pasti akan 0 mixing sama finishing nya kita lihat disini mixing nya 12 560 disini mixing 12 560 sama F nya 9772 ini juga 9772 kalau udah sama berarti udah bener ini adalah metode receive local oke ini ketiga metode alokasi support department silahkan dipelajari lagi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kuping selamat menikmati